Halo Sobat Engler, balik lagi bareng saya di Google Revision Channel Kali ini kita akan masuk ke bagian part 3, final part Finishing Painting, simak terus ya Pertama-tama kita cat dasar putih dulu ya Disini saya pakai cat murah jenis NC atau duko yang literan 25.000 seperapat Kita cat dasar dulu ya Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah bening lagi ya Terima kasih telah menonton 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 kita tunggu kering dulu sebentar untuk bagian bawahnya kita kasih warna silver selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita bikin motif garis-garisnya disini saya pakai sisir sisir ya apa saja yang kira-kira bisa jadi alat stensil motifnya kita pakai manfaatkan saja selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 kita diamkan dulu sekitar 10 menit lanjut ke pelapisan yang kedua penebalannya kita simpan dulu 10 menit kita keringkan ini sudah 10 menit lanjut ke pelapisan selanjutnya ya biar agak lebih tebal selanjutnya selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini sob, setelah kering dijemur seharian, hasilnya seperti ini. Lumayanlah ya. Bisa ngirit kalau bisa bikin lur handmade sendiri. Terima kasih, sudah nyimak terus video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu video dari saya selanjutnya.